Dan saudara uji coba sekolah tetap muka di Semarang, Jawa Tengah telah berlangsung selama 5 hari namun tidak semua siswa dapat mengikuti uji coba pembelajaran tetap muka di sekolah. Jumat pagi uji coba sekolah tetap muka saat pandemi COVID-19 digelar di SMK Negeri 7 Semarang. Pembelajaran tetap muka di sekolah hanya diikuti siswa kelas 10. Sejumlah persyaratan diberikan bagi siswa yang ingin mengikuti uji coba sekolah tetap muka yakni salah satunya mesti mendapatkan persetujuan dari orang tua. Dalam memilih anak yang mengikuti PTM kita ada 3 syarat yang memang harus dipenuhi. Yang pertama anak mutlak atau wajib mendapatkan izin dari orang tua. Yang pertama, kemudian syarat yang kedua adalah anak tidak mempunyai penyakit bawaan atau penyakit komorbit. Dan yang ketiga alat transportasi yang digunakan. Kita berharap anak-anak yang ikut PTM pada uji coba kali ini diantar jemput oleh orang tua mengendarai sepeda jalan kaki atau mengendarai sepeda motor bagi yang mempunyai SIM. Jadi ini 3 syarat yang memang harus dipenuhi oleh anak untuk mengikuti PTM uji coba di SMK Negeri di Semarang ini. Kita langsung menuju ke Semarang, Jawa Tengah bersama dengan jurnalist Kompas TV, Febriana Mila di sana. Mila, Gubernur Ganjar Pranowo kan bilang kalau evaluasi sekolah secara tetap muka nantinya akan dilakukan secara harian. Ini adalah hari kelima uji coba. Apa evaluasi sejauh ini? Ya Maidab dan juga Saudara, selama 5 hari berlangsungnya uji coba pembelajaran secara tetap muka ini setiap harinya dilakukan evaluasi. Di mana dimulai dari siswa ini diminta untuk mengisi form pendataan dari mulai siswa berangkat sekolah ketika pembelajaran berlangsung dan juga ketika sudah sampai rumah. Di antaranya ini form yang diisi adalah seperti dijemput atau diantar oleh siapa, kemudian interaksi dengan siapa saja siswa ini dan apakah menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Dan selain itu siswa SMK 7 ini juga yang mengikuti uji coba. Sekolah tetap muka ini diwajibkan untuk Sherlock ketika sudah sampai rumah ini bertujuan untuk mengantisipasi siswa ini nongkrong ataupun bepergian yang berkerumun. Dan memang sempat di hari pertama SMK 7 ini mengalami kendala di mana orang tua yang mengantar ataupun menjeput anaknya berkerumun di depan SMK 7 negeri Semarang. Namun ini sudah dievaluasi kemudian diterapkan kebijakan untuk orang tua yang mengantar ataupun menjemput anaknya ini harus berada di dalam SMK 7 negeri Semarang. Dan sudah disediakan beberapa titik penjemputan dan juga diarahkan oleh petugas yang bertugas di SMK 7 agar orang tua yang menjemput ataupun mengantar ini tidak berkerumun. Medop dan juga saudara di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 140 sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba pembelajaran secara tatap muka yang dimulai dari 5 April hingga 16 April 2021 mendatang. Di SMK 7 Semarang ini siswa yang mengikuti uji coba pembelajaran secara tatap muka hanya kelas 10 yang memang dari awal masuk ini belum pernah berinteraksi dengan guru. Dan ini juga diharapkan untuk kelas 10 yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka dapat mengetahui, dapat ada gambaran situasi maupun keadaan ketika pembelajaran secara tatap muka. Sebelumnya ada sejumlah syarat yang wajib dipatuhi oleh siswa yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka ini. Di antaranya siswa harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, kemudian siswa ini tidak memiliki penyakit bawaan ataupun kemorbid dan siap untuk menyiapkan kendaraan pribadi. Boleh diantarjemput oleh orang tua maupun keluarga dan juga jika memiliki surat izin mengemudi siswa ini bisa mengendarai sepeda motor untuk ke sekolah. Dan dari total 609 siswa kelas 10 ini hanya diambil 104 siswa yang mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka dan juga sudah memenuhi syarat tersebut. Dengan durasi pembelajaran ini selama 2 jam setiap harinya dari jam 8 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas 10 sendiri selain ada pembelajaran secara tatap muka ini juga tetap berlangsung pembelajaran daring. Di mana untuk pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah ini siswa bisa menyaksikan secara langsung teman-temannya ataupun siswa yang melakukan pembelajaran dari sekolah. Mila selain penerapan protokol kesehatan di sekolah ketika belajar mengajar kemudian juga ketika menuju ke sekolah harus diantarkan oleh orang tua ataupun ada beberapa cara lainnya. Nah bagaimana kalau untuk aktivitas siswa sesudah pulang sekolah seperti apa pengawasannya nantinya? Ya Maidob dan juga saudara setelah siswa ini pulang sekolah tetap dikontrol oleh petugas satgas dari SMK 7 Semarang. Dan memang untuk siswa yang mengikuti uji coba pembelajaran secara tatap muka ini 104 siswa ini tidak diganti ataupun tidak digilir dari pihak sekolah. Karena ini untuk mengevaluasi kesehatan siswa di mana apakah dengan menerapkan protokol kesehatan ketika pembelajaran berlangsung ini efektif atau tidak dan juga ini dipatuhi atau tidak oleh siswa. Sehingga ini diharapkan tidak akan menambah kasus baru. Dan untuk memastikan protokol kesehatan ini dipatuhi tim satgas COVID-19 SMK 7 Negeri Semarang ini yang terdiri dari guru dan juga tim OSIS MPK maupun PMR SMK 7 Semarang ini setiap harinya melakukan controlling dan juga moving ke setiap sudut sekolah. Dan di setiap kelas ini Maidop dan juga Saudara ada satu satgas yang bertugas untuk mengontrol pembelajaran ketika sejang berlangsung. Selain itu para satgas ini juga mengontrol dari mulai siswa ini masuk ke kelas sehingga saat pulang. Di antaranya ini sebelum masuk kelas sebelum memulai pembelajaran secara langsung ini siswa dicek dulu suhu tubuhnya kemudian saturasi pernafasan juga dicek. Dan ketika pembelajaran berlangsung ini siswa dan maupun juga guru ini harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat di mana tetap menggunakan masker di dalam kelas dan juga melakukan social distancing. Selain itu juga tim satgas COVID-19 SMK 7 ini juga terus moving ke setiap-setiap sudut sekolah di mana ini untuk mengecek apakah ada siswa yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan saat pulang ini juga terus diperingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan segera meninggalkan sekolah ketika pembelajaran sudah berakhir Maidop. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Febriana Mila melaporkan langsung dari Semarang Jawa Tengah terkait dengan uji coba sekolah tatap muka di sana.